Seorang priasal balikpapan tertangkap petugas kamanan mencuri tiga buah telpon genggam milik jamaah yang tertidur di Masjid Paitu Rahman, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku Samsula Rifin berusia 40 tahun warga balikpapan Kalimantan Timur ini ditangkap jamaah dan petugas kamanan karena ketahuan mencuri tiga buah handphone milik jamaah yang tertidur di masjid pada hari minggu lalu. Pelaku mengaku dirinya sudah empat hari tidur di masjid setelah kabur dari seorang bandar narkoba dibalikpapan yang memaksanya bekerja sebagai kurir sabu. Namun lantaran kehabisan uang dirinya nekat mencuri tiga buah handphone milik orang yang tertidur di masjid yang kemudian ia jual dengan harga Rp 1.650.000. Kamu tidak mau main sabu Pak. Kamu disuruh itu? Masih tetap disuruh sama dia Pak. Disuruh apa? Untuk bekerja lagi ikut sama dia. Bekerja apa? Ini Pak. Mengantarkan sabu. Ngantarkan sabunya. Kamu tidak mau? Rp elektrik. Terus kamu? Sudah Pak, saya mengindar. Tidak ada komunitasnya sekali. Kamu mengindar pergi ke Semarang? Iya, setelah siapian uang. Terus kemarin ngambil apa? HP. Berapa? Tiga sama pep satu. Kamu jual berapa? Rp 1.650.000. Tiga nya? Iya. Satu-satu apa? Tiga nya Pak. Tiga nya Rp 1.650.000. Kamu ambil dengan gimana caranya? Orang tidur. Hah? Orang tidur. Orang tidur. Habis sholat cukup itu. Kamu disini tinggal di mana? Tidak ada. Lendang gitu? Tidur di masjid sini terus? Tidak pasti. Sudah berapa lama? Baru dua hari dulu. Baru? Dua hari. Dua hari ini? Dua. Menurut korban, aksi penjuran tersebut terjadi saat dirinya bersama tiga orang temannya tertidur di dalam masjid usai sholat subuh. Saat terbangun, handphone miliknya dan milik kedua temannya sudah hilang. Waktu saya dan teman-teman itu baru tidur di masjid, awal masjid. Habis ngapain tidur? Habis dari jalan-jalan terus motornya ada yang kurang anu gitu loh. Terus memutuskan untuk nginep dulu di sini, satu hari. Saya dan teman-teman itu nginep di sini. Dari habis subuh. Jadi kita habis subuhan, terus tidur. Waktu tidur itu, kita kan sudah pada kecapean lah mas intinya mas. Padahal ketelak. Jam setelah berapa? Jam, hampir jam enam itu pelaku datang. Ngambil. Yang diambil apa? Yang diambil itu tiga buah HP, satu buah pot. Kamu waktu itu HP-nya taruh di mana? Waktu itu HP saya taruh di dekat muka. Di juri gitu ya? Ya, di juri. Tiga teman saya juga di juri. Di pot, di taruh di dekat kita lah. Petugas keamanan masjid yang curiga dengan gerak-geri pelaku melalui kamera pengawas, kemudian menangkap pelaku saat mendekati jamaah yang sedang tertidur di aula masjid Baitur Rahman, Semarang. Oleh petugas, pelaku kemudian diserahkan ke petugas kepolisian yang sedang berpatroli di sekitar Baitur Rahman, Semarang. Ya, tadi sejak jam setengah satu, kelihatan di ruang sholat utama, pakai baju sama seperti kemarin pas ngambilnya. Itu mau nyuri lagi atau gimana? Indikasinya mau mencuri lagi, soalnya literan, mencuri jamaah yang lain-lainnya. Sudah berapa hari mas terlihat di sini mas? Di sini baru dua hari nanti. Dua hari nanti, memang mencerikakan itu? Ya, terus tadi sudah nyuri belum? Tadi belum sempat nyuri, sudah tangan sama petugasnya, dia langsung turun ke bawah. Sempat lari? Ya, tidak lari sih, cuma turun pedagangnya sudah seperti biasa. Aguta Poresta Pesemarang yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Polsek Semarang Tengah untuk dilakukan pemeriksaan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.